Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala Baik sahabat Quran yang dimulakan Allah Alhamdulillah jumpa lagi kita dalam sesi tahsin Tahsin untuk pemula khususnya dan di video kali ini insya Allah akan kita lanjutkan masih seputar bab makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf dan insya Allah pada video kali ini kita akan bahas makharijul huruf di ujung lidah di video sebelumnya kita bahas huruf yang keluar dari tengah lidah dan juga pangkal lidah bagi teman-teman yang belum mengikuti silahkan cek video kami di link di atas baik kita mulai ada pun huruf yang pertama yang keluar dari ujung lidah ada huruf huruf ro ini huruf ro huruf ro itu mempunyai sifat takrir yaitu berulang r r itu namanya sifat takrir cara pengucapannya ujung lidah kita pertemukan kepada langit-langit yang paling dekat dengan gusi mari kita latih huruf ro huruf ro ini punya dua sifat bisa tebal bisa tipis kapan dia tebal yaitu ketika dia fathah dan juga dommah ro dan ru tebal tapi ketika dia kesro maka ro menjadi tipis suaranya lebih tipis suaranya lebih tipis kita ulangi kemudian selanjutnya ada huruf nun huruf nun huruf na huruf nun adalah huruf yang suaranya keluar dari rongga hidung dia punya sifat gunah di huruf nun makanya dalam bab ilmu tajwid ada pembahasan khusus untuk membahas huruf nun yaitu hukum nun mati atau tanwin tanwin juga bisa dikategorikan nun mati kemudian cara pengucapan huruf nun adalah ujung lidah dipertemukan dengan gusi bagian atas di depan ro jadi ketika ro agak dalam huruf nun di depannya cara pengucapannya na 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 ya bukan na bukan na bukan na tapi na ujung lidahnya ada di dalam bukan di luar na 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 baik kita latih huruf nun kita na ni nuban kemudian agak maju lagi ujung lidah kita pertemukan dengan gusi tapi dia agak maju lagi agak maju lagi kemudian lidah kita huruf lam keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan gusi dari dua gigi seri atas ini dua gigi seri kemudian di dalamnya ada gusinya nah huruf lam keluar dari posisi itu pertemuan antara ujung lidah dengan gusi yang paling dekat dengan dua gigi seri atas la 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 seperti itu baik kita latih huruf lam la li lu bal lu lallani lal na minal mul lima li lallani la jadi huruf lam itu lidahnya tidak keluar tidak la bukan tapi la la baik huruf berikutnya ada huruf to huruf to makhretnya dari pangkal ujung lidah pada posisi pangkal dua gigi seri atas ya jadi bertemu dengan pangkal dua gigi seri atas ujung lidah bertemu dengan pangkal dua gigi seri atas artinya pangkal dua gigi seri ini dekat dengan gusi makhretnya huruf lam maka keluar huruf to dan huruf to mempunyai sifat tebal dikarenakan ada sifat isti'la di dalamnya sifat isti'la ya seperti yang lalu pernah saya singgung sifat isti'la itu punya ciri khas huruf yang memiliki sifat isti'la maka keluar suaranya seolah-olah berfokal o ya to lo so go kh o wo semua huruf yang tadi saya sebutkan adalah huruf-huruf yang punya sifat isti'la termasuk huruf to dan huruf to punya juga sifat kol-kolah yaitu terpantul ketika dia sukun baik kita latih huruf to cara pengucapannya to harus beda dengan ta ya saya ulangi cara pengucapannya to 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 bukan to tapi to kemudian haruf berikutnya ada haruf dal ya jadi haruf dal haruf to huruf ta makhretnya masih sama masih ujung lidah bertemu dengan pangkal dua gigi seri atas tiga haruf ini sekarang kita masuk ke haruf dal ya posisi lidahnya masih sama seperti haruf to tapi dia lebih tipis dan lebih ditekan da da dan dia juga punya sifat syiddah yaitu tertahannya suara sebelum huruf itu keluar da kemudian dia juga punya sifat kol-kolah yaitu terpantulnya suara ketika dia sukun baik kita latih huruf dal dadi dadi bad dudan dani dadna minal mudenim di dan dani da kemudian berikutnya masih sama ujung lidah bertemu dengan pangkal dua gigi seri atas ya ada huruf ta ya huruf ta cara pengucapannya disertai dengan adanya suara hams ta 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 at 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 baik kita latih huruf ta 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 ti tu bat tu tan tan ni tatna minal mudenim ti tan tan ni ta kita ulangi ta ti tu bat tu tan tan ni tatna minal mut ni mati tan tan ta baik sahabat quran yang dimulakan oleh Allah insyaallah untuk lanjutannya akan kita buat di video berikutnya yaitu masih seputar huruf yang keluar dari ujung lidah sahabat quran yang dimulakan Allah Alhamdulillah kita sudah selesai untuk materi hari ini yang terpenting adalah bagaimana teman-teman mempraktekannya bukan banyaknya materi yang masuk akan tetapi tidak dipraktekan jadi saya harap teman-teman bisa mempraktekannya langsung di rumah dan sambil memohon kepada Allah agar Allah mempermudah lisan kita dalam memperbaiki huruf-huruf hijaiyah agar ke depannya bacaan quran kita bisa lebih baik dan juga lebih fasih seperti apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wassalam mungkin video ini masih banyak kekurangan apabila ada kesalahan dari saya pribadi saya memohon ampun kepada Allah dan apabila ada kebenaran maka itu dari Allah sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh